Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tugadir Kita akan mengupdate informasi terbaru Ini per tanggal 29 September 2023 Yang mana teman-teman disini tidak ada kabar baiknya Ini bagi rekan-rekan Yang mau mendaftar di P3K Guru Tahun 2023 Yang mana teman-teman disini kemarin ada Rentang waktu Untuk pendaftaran yang mana memang rentang waktunya Batas akhir pendaftarannya adalah Hari ini ya jadi 29 September 2023 Nah disini kita akan mengabarkan ya Disini ada kabar baik dari PKN yang mana Memang untuk pendaftaran P3K Guru khususnya Untuk kebutuhan khusus Itu resmi diperpanjang Nanti kita akan bahas Ada jadwal terbarunya apa Dan juga kapan sih Untuk jadwal terbaru Untuk batas waktu pendaftarannya Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini Sampai dengan selesai Dan semoga informasi ini bermanfaat Tapi seperti biasa Kita ingatkan kembali Mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Dan anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Baik, kalau sudah membaca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita Mastilkd.com Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan Oke, langsung saja kita mulai kabar baik dari PKN Untuk pendaftaran di P3K Guru Ini kemarin sempat banyak terkendala ya Misalkan di E-Matre Ini banyak sekali kendalanya di E-Matre Ini sudah di respon ya Sudah di respon dari PKN Dari Gamedi Budreset Karena masih banyaknya trouble ya Ketika mengunggah ya Membubuhkan matret dan lain-lainnya Sehingga untuk pendaftaran P3K Guru ini diperpanjang Oke, yang pertama kita masih ingat ya Kemarin ada SE ya Atau seledaran dari PKN Ini tanggal 19 September 2023 Yang mana di sini ada rentang waktu Untuk pendaftaran P3K Guru Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman Di sini untuk waktu pendaftarannya ya Ini untuk pelamar kebutuhan khusus ya Nah, pelamar kebutuhan khusus Ini terakhir hari ini ya 29 September 2023 Dan hari ini Ini sudah tidak berlaku teman-teman ya Di sini sudah tidak berlaku Karena sudah ada edaran terbaru dari PKN Nah, kemarin PKN juga menginformasikan ya Memang untuk batas pendaftaran Untuk kebutuhan khusus ya Di P3K Guru terakhir 29 Dan sekali lagi ini sudah tidak berlaku Karena sudah ada update yang terbaru Nah, ini kalau kita lihat di update yang terbaru Nah, di sini ada perubahan batas waktu pendaftaran ya Untuk P3K Guru di KMD Putrisek Nah, ini untuk informasi kebutuhan khususnya Di sini dari 20 September sampai dengan 3 Oktober Nanti teman-teman ketika login di SSC ASN Sudah ada perubahan data ya Bahwa apa namanya Pendaftaran sudah menjadi 3 Oktober Nanti kalau kita sedikit tengok ya di SSC ASN ya Nah, di sini sudah ada ya Jadi, periode pendaftaran untuk kategori kebutuhan khusus Untuk Gurunan ASN ini dimulai tanggal 20 September Nah, ini berakhir di 3 Oktober 2023 Jadi, sama ya Nah, terus yang berikutnya teman-teman Mungkin sedikit mengingatkan ya Karena kita fokusnya di sini Di kebutuhan khusus Jadi, yang dimaksud untuk kebutuhan khusus Itu adalah peserta yang sudah mengikuti ya Tes di tahun 2021 dan memenuhi nilai pengebatas Yang kedua adalah peserta eks tenaga honorer kategori ke-2 Yang sudah terdaftar di PKN Dan yang terakhir adalah guru di sekolah negeri Atau guru non-ASN Di sekolah negeri yang sudah terdaftar di KMD Buristek Dan masa kerja paling rendah adalah minimal 3 tahun Ini untuk yang dimaksud untuk kebutuhan khusus Yang mana rentang waktu pendaftarannya sudah diperpanjang Nah, berikutnya Di sini PKN sudah mengeluarkan informasi terbarunya Ya, jadi sudah ada edaran resmi Ini per 29 September 2023 Terkait dengan penyesuaian rentang waktu pendaftaran Untuk seleksi P3K guru Di sini dijelaskan teman-teman Di KMD Buristek ya Di Dirjen Guru dan Tenaga Kemerdekaan Ini dijelaskan bahwa Perkenaan dengan proses pendaftaran Ya, seleksi P3K guru untuk tahun anggaran 2023 Di sini disampaikan hal-hal sebagai berikutnya Yang pertama, berdasarkan surat DPT Ya, bidang sistem informasi kepegawaian nomor 8951 Yang tadi teman-teman yang sudah kita jelaskan di awal tadi ya Bahwa adanya rentang waktu pendaftaran seleksi P3K guru Yang mana di sini ya Terakhirnya adalah 29 September Dan waktu pendaftaran untuk kebutuhan umum itu Pada tanggal 30 September sampai 9 Oktober Yang kedua, pada proses pendaftaran terjadi kendala teknis Jadi memang BKN sudah mengakui bahwa terjadi kendala teknis pada sistem e-matre peruri Jadi di sini kendala teknisnya memang banyak sekali Yang ketika melakukan pembubuhan e-matre itu Ada yang gagal, ada yang lemot dan lain sebagainya Nah ini sehingga pendaftar belum bisa melakukan pembubuhan matre Dan mengupload dokumen persenatan lamaran Yang harus dipenuhi oleh pendaftar sesuai dengan ketentuan Yang berikutnya, tiga usulan perpanjangan waktu pendaftaran bagi pelamar khusus Melalui surat Direktur Jenderal KMD Buristek Nah di sini Nah di sini teman-teman dijelaskan juga ya Nah di sini bahwa Dari KMD Buristek ini juga melakukan surat Apa apa Menyulati ke BKN Ini di tanggal 29 September Pelihar penyelesaian pendaftaran Ini batas waktu Untuk pelamar khusus Ini sampai dengan 3 Oktober 2023 Dan waktu mulai pendaftaran bagi pelamar umum Ini mulai tanggal 4 Oktober 2023 Jadi dimolorkan semua teman-teman ya Nah di sini kalau kita lihat berkaitan dengan Angka 1, 2, dan 3 Bersama ini kami sampaikan Penyesuaian pembagian waktu pendaftaran bagi pelamar P3K Guru Pada kebutuhan khusus dan kebutuhan umum Sebagai berikut Nah yang pertama Di sini semula ya teman-teman ya Untuk kebutuhan khusus Semula 20 sampai dengan 29 September Ini dirubah ya Menjadi 20 September sampai dengan 3 Oktober Ya jadi Waktunya molor Ini untuk waktunya pendaftaran khusus Terus untuk kebutuhan umum ya teman-teman Ini yang semula 30 September sampai dengan 9 Oktober Di sini dimolorkan ya Artinya diundur ya Mulai tanggal 4 September Ya 4 September sampai 9 Oktober Jadi setelah pelamar kebutuhan khusus ini Selesai atau ditutup Baru masuk ke sini Ke pelamar umum Nah untuk tahapan setelah pendaftaran Tetap mengikuti ketentuan Sebegimana diatur dalam saat PLT Yang tadi ya Nah tanggal 16 September Tentang perubahan jadwal pelaksanaan CSN tahun 2023 Jadi setelah pendaftaran ini tetap Mengikuti jadwal sebelumnya ya Nah sebukan dengan tersebut Kami surat deputi bidang sistem informasi kepegawaian Sebenarnya tersebut dalam angka 1 Dinyatakan tidak berlaku Artinya sudah ada yang dicabut ya Yang ini Yang per 19 September Ini sudah tidak berlaku ya Artinya sudah dicabut Ini mungkin sedikit gambarannya Ini ya Jadi tentang waktunya ini 19 September Yang hari ini Batas akhirnya ini sudah tidak berlaku Atau dicabut Karena sudah ada yang terbaru Per 29 September 2023 Terus yang berikutnya Disini juga ada Edaran dari dirijen GTK Teman-teman ya Ini sama ya Per 29 September Disini juga dijelaskan Penyesuaian waktu pendaftaran Nah disini dijelaskan ya Dengan rumat Mempertimbangkan Kondisi pendaftaran Seleksi guru ASN P3K Tahun 2023 Ini terdapat beberapa hal Yang perlu kami sampaikan Sebagai berikut Yang pertama Ini berdasarkan surat dari Edaran ya Dari kepala BKAN Yang tadi sudah kita sampaikan ya Ini Disampaikan bahwa Batas akhir pelamar kebutuhan khusus Menyelesaikan pendaftaran adalah Hari Jumat Tanggal 29 September 2023 hari ini Terus yang kedua Jumlah pelamar kebutuhan khusus Yang telah menyelesaikan pendaftaran Sampai dengan tanggal 28 Artinya kemarin Ini masih kisaran 50% Dari formasi prioritas yang dibuka Hal ini Diperkuat dengan adanya Laporan pelamar Maupun pejabat instansi Terhadap sulitnya Pengunggahan dokumen Kurangnya informasi Mengenai materi Dan informasi Terkait formasi Guru ASN P3K Tahun 2023 Pada layanan bantuan Atau HBDS P3K Guru Yang berikutnya Sesuai dengan arahan Kebijakan rekrutmen Guru ASN Bahwa guru-guru Non ASN Yang telah lama mengabdi Yang disebut Dengan pelamar kebutuhan khusus Merupakan prioritas pengangkatan Berdasarkan putih-putih di atas Dengan mempertimbangkan Tujuan dari program Rekrutmen Guru ASN P3K Melalui penuntasan Guru Honorer Ini maka dirasa perlu Untuk memperpanjang Rentang waktu Bagi pelamar khusus Sehingga Batas akhir pendaftaran Menjadi tanggal 3 Oktober 2023 Dengan perpanjang ini KMI Dengan perpanjang ini Maka waktu Mulai pendaftaran Bagi pelamar umum Ini mengalami penyesuaian Menjadi tanggal 4 Oktober 2023 Dan perlu dikami informasikan Bahwa usulan perpanjang Rentang waktu Bagi pelamar khusus Tidak mengubah Rentang waktu Pelamaran Guru ASN P3K Secara keseluruhan Atau tidak mengubah Jadwal nasional Itu teman-teman ya Jadi kabar baiknya ya Jadi mungkin teman-teman Ketika mengecek data Di SSJ ASN Nanti akan didapati ya Bahwa Periode pendaftaran ini Sudah di update Jadi yang semula hari ini Sampai dengan tanggal 29 ya Hari ini sudah diperpanjang Sampai 3 Oktober 2023 ya Silahkan dimanfaatkan Teman-teman ya Bagi Bapak Ibu Yang memang mendapatkan Status prioritas Untuk kebutuhan Guru non ASN ya Di tahun 2023 ini Oke teman-teman Demikian saja informasi Yang dapat kami sampaikan ya Semoga informasi ini Bermanfaat Mohon maaf jika ada Salah-salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah-salah kata-salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Floor Nii Terima kasih.